K. Seto sempat menjadi sorotan karena mendukung penangguhan penahanan Putri Candrawati di awal-awal kasus pembunuhan Brigadir C. Kala itu dukungan diberikan K. Seto karena melihat anak pungsu Putri Candrawati yang masih kecil. Hingga kemudian penangguhan penahanan Putri Candrawati dikabulkan baris krim Polri. Akibatnya K. Seto mendapat kecaman dari banyak publik. Kini setelah tahu status anak pungsu Putri bukanlah anak kandung, Kak Seto mengaku kena prank istri Ferdi Sambo. Dalam sebuah tayangan, pria bernama lengkap Seto Mulyadi itu mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kebenaran soal putra pungsu Putri dan Sambo terungkap saat Aju dan Daden menjadi saksi dalam persidangan beberapa hari lalu. Meski sebelumnya asisten rumah tangga Susi menegaskan jika balita berumur satu setengah tahun itu, dilahirkan Putri Candrawati. Namun setelah Aju dan Daden mengaku tidak pernah melihat Putri dalam kondisi hamil, Susi mencabut keterangan bohongnya di pengadilan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!